Orang tua itu sangat kuat, dan sekelompok orang ini datang dengan agresif. Mereka bahkan khawatir kuil dewa perang Jiutian akan hilang dalam bencana besar. Mereka juga takut pada saat mereka tiba, tempat ini sudah menjadi reruntuhan. Sekarang mereka melihat kerumunan di sekitar kuil dewa perang Jiutian, itu sedikit aneh. Kuil dewa perang Jiutian selalu dalam perselisihan internal, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Dalam malapetaka besar ini, kuil dewa perang Jiutian akan saling membunuh tanpa orang lain melakukan apapun. Hanya saja mereka tidak menyangka wanita itu akan menyatukan kuil dewa perang Jiutian tiga hari sebelum malapetaka besar datang. Pada saat yang sama, beritanya tidak menyebar, dan hanya tiga hari. Tidak ada yang mengira hal seperti itu akan terjadi. Lagi pula, jika mereka memiliki kemampuan ini, mengapa kuil dewa perang Jiutian dibagi begitu lama? Wanita itu adalah variabel terbesar, dan tidak ada yang mengira itu adalah kincuan. Kincuan juga banyak membantu kali ini. Pertama, penampilan kincuan berdampak besar pada wanita itu. Jika kincuan tidak muncul, wanita itu mungkin tidak akan menyatukan kuil dewa perang Jiutian. Kedua, kincuan telah membantu wanita itu melawan angin, awan, guntur, dan naga petir. Jangan remehkan naga itu. Jika terjadi kesalahan, kemungkinan besar wanita itu akan mati. Para ahli tampak kuat, tetapi mereka juga sangat berbahaya. Semakin kuat ahlinya, hidup dan mati hanya sesaat. Orang biasa bisa bertarung dalam waktu lama tanpa pemenang yang jelas. Para ahli dapat membunuh dalam sekejap, jadi bagi para ahli, harta yang paling berharga adalah melarikan diri dan menyelamatkan nyawa. Saat bertarung, harta ini tidak berguna, tapi tidak ada yang takut mengalahkan lawannya. Mereka takut ketika mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka. Saat itu, kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Selama mereka bisa bertahan hidup, yang lainnya adalah nomor dua. Selain menyelamatkan jiwa dan melarikan diri, ada juga harta karun yang bisa membunuh lawan dalam satu pukulan. Harta seperti itu untuk mempertaruhkan nyawa seseorang. Lagi pula, jika mereka tidak bisa membunuh lawan, mereka pasti akan mati, jadi dibandingkan dengan harta yang menyelamatkan jiwa, itu adalah level yang lebih rendah. Ada pun peningkatan kekuatan, sepertinya bagus, tapi sebenarnya itu yang paling biasa. Ketika mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka, harta seperti itu tidak akan berguna. Kedua belah pihak tidak jauh, dan orang-orang di sisi lain juga berhenti. Orang tua itu memimpin mereka dan melihat ke atas. Kincuan berdiri di sisi wanita itu, setengah tubuh di belakang. The Great Elder dan yang lainnya hampir sama. Hanya wanita itu yang berdiri paling depan. Saat ini, Kincuan tidak menarik kemampuan bufnya. Itu semua ada pada wanita itu. Saat ini, wanita itu sangat kuat. Dia tidak akan takut melawan siapapun. Sungguh mengejutkan, untuk berpikir bahwa Kuil Dewa Perang Sembilan Surga masih ada. Bukankah itu Tuan Istana Ular Misterius? Mengapa Anda juga ada di sini? Saya pikir Anda telah menjadi Master Sekte. Orang yang berbicara bukanlah orang tua, tetapi seorang pria parubaya. Namun, provokasi dalam nadanya terlalu jelas. Master Istana dari Istana Ular Misterius adalah seorang pria antara pria parubaya dan pria tua. Orang di seberang sungai harus mengenalnya, atau bahkan menjadi lawannya. Dia menggelengkan kepalanya dengan jijik. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu teriakkan? Karena kedua belah pihak telah datang, pasti akan ada pertarungan. Orang-orang dari sisi lain agresif, dan orang-orang dari Kuil Dewa Perang Jiutian juga sama. Saat ini, antusiasme Kuil Dewa Perang Sembilan Langit juga sangat tinggi. Kekuatan wanita itu memberi mereka kepercayaan diri. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga pada awalnya adalah salah satu sekte kuno dan kuat, dan sekarang setelah mereka memiliki kekuatan wanita untuk diandalkan, mereka merasa lebih tidak takut. Sisi sekte iblis sebenarnya mirip dengan sisi Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Pena tua mata neraka sangat kuat, dan kali ini, dia adalah pemimpinnya. Karena kamu di sini, kamu harus berjuang apapun yang terjadi. Kamu adalah senior, jadi kamu yang mengatur aturannya, kata wanita itu perlahan. 2672 Pihak lain tidak merasa aneh bahwa wanita itu ingin berkelahi. Bagaimanapun, dalam situasi ini, mereka harus bertarung. Orang tua itu tertawa, suaranya seperti burung hantu malam. Itu sangat tidak menyenangkan. Tidak hanya tidak menyenangkan, tetapi juga membuat orang merasa sangat murung. Matanya benar-benar terlalu aneh. Hanya sedikit orang yang berani menatap matanya. Mata neraka, tampilan neraka. Tidak ada putih di matanya. Mereka hitam seperti tinta, seperti dua lubang hitam yang tak terduga. Satu melihat mereka tampak seperti mereka akan tersedot. Bagaimana dengan ini? Ayo bertarung tiga ronde. Dua kemenangan dari tiga ronde. Pria tua itu menatap wanita itu dan berkata. Wanita itu menganggup tanpa ragu. Oke, tapi kalau kita bertarung seperti ini, pasti ada taruhannya. Tentu saja. Kalau tidak, apa asiknya? Kamu bertanggung jawab atas hidup dan matimu sendiri. Kamu bisa menggunakan cara apapun. Yang kalah akan menyerahkan tas semesta kepada pemenang. Pria tua itu tersenyum. Barang-barang di tas semesta adalah koleksi seumur hidup setiap seniman bela diri. Pada level ini, mereka pasti memiliki banyak hal. Hal utama adalah jika mereka kalah, mereka mungkin akan mati karena sakit hati. Namun, dalam situasi seperti ini, jika mereka kalah, mereka mungkin kehilangan nyawa. Tas semesta tidak begitu penting. Begitu saja, kedua belah pihak setuju. Tapi tidak ada yang tahu apakah akan ada pertempuran yang kacau pada akhirnya. Seekor anjing yang terpojok akan melakukan sesuatu dengan putus asa. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Mereka masih bertarung, tapi mungkin sudah ada konspirasi di pihak lain. Pada tahap pertempuran ini, situasinya berubah dengan cepat. Karena mereka sudah sepakat, maka sudah saatnya kedua belah pihak memilih tiga orang. Ayo pilih tiga orang dulu. Ketika saatnya tiba, kita akan berteriak 123 dan naik bersamaan. Kata orang tua itu. Oke, wanita itu pasti akan naik. Orang tua itu pasti akan naik. Wanita itu memandang kincuan. Kincuan mengangguk. Dia bisa naik. Lagi pula, dengan harta karunnya, dia juga bisa memenangkan satu putaran. Orang terakhir yang tersisa adalah tetua pertama. Penatua pertama masih sangat kuat. Selain itu, buff kincuan adalah senjata rahasia. Pada prinsipnya, penggunaan kincuan itu curang. Namun, pihak lain datang untuk membunuh, untuk menghancurkan sekte tersebut. Apa yang harus adil tentang? Tidak ada keadilan. Dengan kemampuan kincuan, kapanpun dia menggunakannya, itu tidak akan dianggap curang atau tidak adil. Ini adalah masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jika Anda berbicara tentang keadilan, hanya orang bodoh yang akan membicarakannya. Bagaimanapun, kedua belah pihak bertarung sendiri. Tidak akan ada batasan pada apa yang bisa digunakan. Itu hanya akan berakhir selama satu pihak membunuh pihak lain atau mengaku kalah. Apapun yang bisa rusak masih bisa digunakan. Ini adalah pertempuran yang sebenarnya. Dalam pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya, ketika hidup seseorang dipertaruhkan, seseorang dapat menggunakan cara apapun. Selama yang satu bisa mengalahkan yang lain, itu akan dianggap sebagai kemenangan. Segera, kedua belah pihak telah membuat pilihan mereka. Setelah menghitung sampai 123, tiga orang keluar dari masing-masing sisi. Yang mengejutkan Kincuan adalah Putra Mahkota Naga Emas juga ada di antara mereka. Kincuan menduga bahwa Putra Mahkota Naga Emas pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja, dan wilayahnya saat ini memang tidak buruk. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, itu tidak boleh rendah. Meskipun Kincuan hanyalah dewa perang, binatang iblisnya semuanya ada di alam Raja Dewa. Selanjutnya, sudah waktunya untuk memutuskan lawan mereka. Wanita itu akan melawan yang lebih tua dengan mata neraka. Kincuan melawan Putra Mahkota Naga Emas. The Great Elder bertarung melawan seorang lelaki tua. Pertempuran dimulai dengan Kincuan dan Pangeran Naga Emas. Ini karena mereka yang termuda, dan mereka tampaknya paling lemah dalam hal ranah. Kincuan tidak terkejut, ini bukan aturan. Yang lebih lemah mulai lebih dulu, dan yang lebih kuat datang terakhir. Putra Mahkota Naga Emas itu tinggi dan kokoh. Dia mengenakan jubah emas dan auranya seperti gunung. Saat dia berjalan keluar, raungan naga datang dari tubuhnya. Pewaris Raja Iblis Naga Emas. Dia benar-benar mengalami pertemuan yang kebetulan. 2673. Kita bertemu lagi, Kincuan. Putra Mahkota Naga Emas memandang Kincuan sambil tersenyum. Dia dewasa, mantap, tinggi, dan perkasa. Dia selalu memakai jubah naga emasnya. Dia juga tampan, tapi dia memancarkan perasaan Raja Alami yang kesepian. Lagi pula, ada banyak ahli di sekitarnya dan mereka bersedia mengikutinya. Itu bukan tanpa alasan. Tidak ada yang akan menunjuk seseorang tanpa alasan. Selalu ada alasan, kecuali itu rasa terima kasih. Selain itu, biasanya mengandalkan seorang ahli dan bekerja untuknya. Tapi ada juga satu hal, orang ini bisa melindungimu. Ini adalah pertukaran setara yang tidak terlihat. Juga, seorang pria akan mati untuk sahabat karibnya. Ini melibatkan banyak faktor seperti karisma. Kita bertemu lagi, Putra Mahkota Naga Emas. Kincuan menyapa sambil tersenyum. Silakan. Silakan. Mereka tidak banyak bicara. Faktanya, mereka tidak memiliki banyak interaksi, tetapi mereka ada dalam ingatan masing-masing. Mereka seperti bintang jatuh yang tidak bisa dihapus. Lagi pula, orang yang luar biasa selalu lebih mudah diingat. Keduanya adalah orang-orang yang luar biasa. Pertempuran dimulai. Mereka tidak mengatakan siapa yang akan mengambil langkah pertama. Setelah mengatakan tolong, itu sudah menjadi awal dari pertempuran. Siapapun yang melakukan langkah pertama bisa melakukannya. Lagi pula, mereka sudah dalam kondisi pertempuran. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia memanggil bayi naga. Lebih baik aman daripada menyesal. Posisi Dewa Formasi dan posisi Dewa Sembilan Bunga. Kekuatan Kincuan telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia secara alami menggunakan Divine I Immortal Might. Bayi naga juga diperkuat. Tubuh putra mahkota naga emas juga dikelilingi oleh energi naga. Segera, seekor naga emas muncul dan melingkari tubuhnya, mengeluarkan raungan naga yang dalam. Ini. Kincuan tidak tahu, tapi aura putra mahkota naga emas pasti setidaknya berada di alam Raja Dewa. Dia dan naga emas besar itu tampaknya menjadi satu. Mengaum. Sungguh aura naga yang kuat. Namun, Kincuan memiliki tulang naga ilahi nirvana di tubuhnya. Aura naga ini tidak berguna melawan Kincuan. Adapun bayi naga, sepertinya tidak ada reaksi apapun. Ledakan api naga emas. Pangeran naga emas tidak menahan diri dan langsung menyerang. Bola api naga emas raksasa menyerbu ke arah Kincuan. Meski tidak besar, itu hanya seukuran ember. Namun, aura berkobar yang dipancarkannya sangat keras. Siapapun bisa merasakan aura menakutkan dari benda ini. Serangan naga ilahi. Kincuan juga menyerang, disertai raungan naga. Boom-boom. Kincuan mampu memblokir ledakan api naga emas dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia juga dikejutkan oleh kekuatan putra mahkota naga emas. Tren dunia. Namun, sayang sekali itu tidak berguna. Kincuan menyadari bahwa menebus tingkat kultivasi seseorang membutuhkan waktu. Menggunakan kekuatan dunia untuk menebusnya terlalu lambat. Namun, ini adalah bonus. Setelah menerobos ke alam berikutnya, Kincuan menemukan bahwa kemampuan ini telah berubah. Seolah-olah telah menyatu dengan tubuh Kincuan. Tidak peduli skill tempur apa yang dia gunakan, kekuatan serangannya akan meningkat setiap kali dia menggunakannya. Kemampuan ini sudah sangat bagus. Oleh karena itu, dalam pertempuran, jika Kincuan bertarung sesuka hatinya, serangannya akan terus meningkat. Suara mendesing. Putra mahkota naga emas bergegas menuju Kincuan dalam sekejap dan mengangkat tangannya untuk meraih. Ini adalah perpaduan dari cakar naga emas dan cakar putra mahkota naga emas. Pada saat ini, putra mahkota naga emas adalah naga emas raksasa, keberadaan yang kuat di alam Raja Ilahi. Bang! Pada saat ini, bayi naga menghadapi putra mahkota naga emas. Bayi naga itu tingginya satu meter, gemuk, dan mengemaskan. Siapa yang mengira bahwa dia memiliki keturunan naga ilahi? Keturunan naga ilahi berdarah murni. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan lima elemen untuk menyerang, hanya tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Cakar dan giginya sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Setidaknya, Kincuan tidak menemukan apapun yang tidak bisa dihancurkan oleh bayi naga. Bahkan jika ada beberapa harta karun tertinggi, Kincuan tidak berani bereksperimen dengannya. Jika bayi naga merusak mereka, itu tidak akan sia-sia. Tidak perlu bereksperimen dengan ini. Jadi bagaimana jika dia berhasil? 2674. Tabrakan ini. Putra mahkota naga emas terkejut. Dia mengira Kincuan tidak sederhana, tetapi pertemuannya yang kebetulan sudah menantang surga. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak kalah dengan Kincuan, tetapi dia tahu dia salah saat mereka bertemu. Selain itu, dia sangat salah, sangat salah. Putra mahkota naga emas merasa sangat tidak nyaman. Jiwa naganya terasa seperti akan berhamburan. Dia sangat terkejut. Dia dalam bentuk naga emasnya dan kekuatannya sudah berada di alam Raja Dewa. Namun, sangat disayangkan selama itu bukan God King Sejati. Itu akan menjadi pernyataan yang berlebihan. God King sementara semacam ini tidak dapat dianggap sebagai God King Sejati. Namun, bayi naga itu adalah Raja Dewa Sejati. Lebih penting lagi, itu memiliki garis keturunan naga ilahi. Naga ilahi berdarah murni. Itu ditekan dengan sempurna oleh putra mahkota naga emas. Warisan Raja Iblis Naga Emas sebagian besar adalah naga emas, dan itu adalah naga emas yang di iblis. Naga adalah makhluk yang kuat dan termasuk ras teratas. Ras naga terlahir kuat. Seekor naga berdarah murni akan menjadi ahli super saat mereka besar nanti. Garis keturunan yang kuat adalah pencegah bagi makhluk lain. Namun, garis keturunan Phoenix, garis keturunan Kilin, garis keturunan Kura-Kura Hitam, garis keturunan Chaos, dan garis keturunan Golden Rock semuanya adalah variasi dari garis keturunan Phoenix. Mereka bahkan lebih kuat dari garis keturunan Dragon Rache. Pentingnya garis keturunan seperti kucing menangkap tikus. Ini adalah penindasan garis keturunan. Itu sama untuk keberadaan lain. Pada level tertentu, tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat. Hanya karena mereka terlalu kuat, mereka bisa menekan ras lain. Bang Bang. Bayi naga menyerang lagi. Itu secepat meteor. Itu kecil, tetapi setiap serangan seperti gunung besar yang runtuh. Itu terlalu kejam. Putra mahkota naga emas sudah lelah bertahan. Setiap serangan membuat jiwanya bergetar, seolah hendak meninggalkannya. Dia takut keluar dari akalnya. Dia tidak terlalu memikirkan hal kecil pada awalnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa itu tidak sederhana. Itu bukan garis keturunan biasa yang bisa menekan naga emasnya yang di iblis. Meskipun dia memiliki warisan naga emas, dia saat ini berada dalam kondisi naga emas. Pada prinsipnya, dia adalah naga emas, tetapi sebenarnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah naga emas berdarah murni. Tapi dia masih sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari para naga Asia itu. Adapun untuk bertemu dengan naga sejati, kemungkinannya sangat kecil. Lagi pula, tidak banyak naga sejati. Terlebih lagi, ras naga yang asli biasanya tidak tinggal bersama manusia. Misalnya, ada yang hidup di dasar laut, ada pula yang hidup di langit. Adapun mengapa, bahkan kincuan tidak yakin. Dan perlombaan naga selalu menjadi keberadaan yang misterius, tapi itu nyata dan sangat kuat. Yang lainnya adalah dunia bawah laut. Kincuan merasa bahwa ini adalah tempat yang misterius. Langitnya sangat bagus, dan lautnya luas dan tak terbatas. Itu bahkan lebih tak terduga. Sebaliknya, benua itu tampak paling tenang. Dunia sembilan wilayah sangat luas dan tak terbatas, tetapi masih kurang dibandingkan dengan wilayah laut, apalagi wilayah langit. Saat ini, di sembilan surga, tempat ini sangat kacau. Dikatakan bahwa ada beberapa eksistensi dari dunia bawah laut yang berpartisipasi. Laut adalah dunia yang lebih menakutkan daripada bumi. Di level kincuan, dia juga bisa hidup di laut. Namun, orang normal masih terbiasa berada di darat. Pangeran naga emas mengaku kalah. Dia memilih untuk mengaku kalah. Dia tidak bisa melanjutkan pertempuran. Jika dia melakukannya, dia merasa bahwa dia akan kehilangan nyawanya. Dia ingin bertanya pada kincuan seperti apa keberadaan bayi naga itu, tapi dia menahannya pada akhirnya. Pertarungan ini agak mudah, tapi tanpa bayi naga, mungkin tidak akan mudah. Lagi pula, kincuan belum menembus ke alam Raja Ilahi. 2675 Kincuan tidak mengejarnya karena dia tahu dia tidak akan berhasil. Namun, pemenangnya akan mendapatkan tas kian kun dari yang kalah. Kincuan menatap pangeran naga emas dan mengulurkan tangannya. Pangeran naga emas melemparkan tas kian kun ke kincuan tanpa ragu-ragu. Dia sepertinya mengerti bahwa pihak lain telah bersiap untuk taruhan ini. Tas kian kun ini jelas berbeda dari yang sebelumnya. Kecuali seseorang sangat percaya diri, mereka akan menyembunyikan sesuatu. Misalnya, mereka tidak membawa tas kian kun atau membiarkan orang lain membawanya. Kincuan melihatnya dengan santai. Itu kosong. Karena dia akan kembali pada kata-katanya, dia harus keluar semua. Dia bahkan tahu jika dia menaruh sampah di dalamnya. Dia mungkin juga kembali pada kata-katanya. Kincuan tidak marah. Dia tidak terlalu peduli dengan barang orang lain. Selain itu, tidak mudah bagi mereka untuk menyerahkannya. Aku akan mengembalikannya padamu. Aku tidak suka barang orang lain. Kincuan melemparkan tas kian kun kembali ke pangeran naga emas. Pangeran naga emas menerimanya dan berterima kasih padanya sambil tersenyum. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa mereka berdua adalah bangsawan. Mereka akan berpikir bahwa kincuan murah hati dan pangeran naga emas berterima kasih. Namun, kebanyakan dari mereka bisa melihatnya. Terbaik dari tiga. Kincuan memenangkan pertandingan pertama. Namun, sesepuh yang mewarisi mata neraka tidak cemas sama sekali. Dia masih sangat tenang dan tidak merasakan apapun tentang kekalahan pangeran naga emas. Dia bahkan tidak merasakan apa-apa tentang yang terbaik dari tiga. Meskipun yang terbaik dari tiga, itu sia-sia jika dia tidak mengalahkan yang lebih tua. Ini bukan spar yang disengaja. Meskipun itu adalah sebuah tantangan, itu masih akan menjadi pertempuran yang kacau pada akhirnya. Penatua datang dengan agresif dan tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Pertandingan kedua dimulai. Pertandingan kedua adalah antara penatua agung dan seorang pria parubaya. Ketika orang ini muncul, Kincuan merasa bahwa tetua agung tidak dapat mengalahkannya. Pria parubaya ini sangat gemuk dan beratnya sepertinya lebih dari 500 kg. Ini adalah pria yang tampak galak dengan wajah terkulai. Dia mengeluarkan perasaan yang sangat menjijikan, sangat menjijikan. Langkahnya juga sangat lambat, dan sepertinya dia hampir tidak bisa berjalan. Namun, ini hanya perasaan. Dia sebenarnya adalah seorang ahli Gatking, dan yang spesial pada saat itu. Penerus Raja Iblis busuk. Kincuan bisa mencium bau daging busuk. Itu seperti bau mayat yang membusuk. Itu sangat tidak menyenangkan, sangat tidak menyenangkan hingga menusuk hidungnya. Dia bahkan tidak bisa memblokirnya. The Great Elder adalah pewaris Dewa Perang Gagak, tapi dia agak tua. Wajah The Great Elder serius saat dia melihat si gendut. Lemaknya benar-benar bau, dan dia semakin bau. Apakah dia bisa menang atau tidak, dia secara alami akan memiliki perasaan. The Great Elder merasa bahwa dia tidak bisa menang. Dia tidak tahu mengapa, tapi perasaan ini sangat kuat. Pertempuran dimulai. Grand Elder tidak ragu-ragu dan dengan cepat menyerang. Gambar gagak besar muncul, menyelimutinya dan menutupi langit. Pada saat yang sama, suara garukan samar bisa terdengar. Suara itu kasar dan putus asa. Pria gendut itu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Kedua lengannya yang tebal begitu tebal sehingga dagingnya hampir terkulai ke tanah. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Daging cincang memenuhi udara. Bau. Saat dia mengangkat tangannya, bau menyengat menyebar. Bau busuk ini tidak perlu diendus dan langsung masuk ke tubuh seseorang untuk memberitahu bahwa itu benar-benar bau. Tiba-tiba, seseorang merasa seperti telah jatuh ke dalam lubang. Bau ini tidak sebagus lubang kotoran. Ini adalah bau busuk mayat yang membuat orang pusing. Seolah-olah seseorang akan mati karena bau busuk. Metode apapun yang mencapai level tertentu adalah senjata. Misalnya, angin sepoi-sepoi terasa menyenangkan, tetapi ketika angin mencapai tingkat tertentu, itu bahkan lebih kuat dari pisau. Hal yang sama juga berlaku untuk bau yang tidak sedap. Seseorang tidak peduli dengan sedikit bau, tetapi ketika mencapai tingkat tertentu, itu bisa membunuh seseorang. 2676 Adegan pertempuran benar-benar tak tertahankan. Gunung mayat yang membusuk. Tumpukan daging busuk menyebar dan mengelilingi Grand Elder. Aura busuk dan bau busuk terus menyerangnya. Tetua Agung terus menyerang dengan tongkat kepala naganya. Pu-pu-pu Menabrak daging busuk, daging bau dan busuk menjadi lebih berantakan, dan daging cincang berceceran di mana-mana. Meskipun perisai gayung energi memblokir daging cincang yang menjijikan agar tidak menyentuh tubuhnya, bau dan pemandangannya benar-benar menjijikan. Rotting di Menking adalah keberadaan yang sangat kuat. Ini membutuhkan bakat, dan tidak semua orang bisa mengolah aura busuk ini. Bahkan jika orang biasa menggunakan teknik khusus untuk berkultivasi, jika baunya tidak cukup kuat, akan mudah untuk berhenti bernafas. Tetapi jika seseorang cukup berbakat, bahkan jika seseorang berhenti bernafas, itu akan sia-sia. Ini adalah senjata pembunuh, seperti tumpukan kotoran yang akan membuat gigi seseorang gatal. Menggigitnya hanya akan membuat seseorang merasa lebih jijik. Inilah betapa menakutkannya pewaris Rotting di Menking. Anda tidak tahu harus mulai dari mana. Jika Anda memukulnya, Anda akan merasa ingin menggigitnya, tetapi jika Anda tidak memukulnya, dia hanya akan terlempar ke wajah Anda. Pertarungan tidak berlangsung lama, dan Grand Elder berada di ambang kehancuran. Aura bau dan metode menyerang sangat memengaruhi kekuatan bertarungnya. Jika dia tidak bisa menghancurkan pewaris Raja Iblis yang membusuk ini, maka dia pasti akan kalah. Itu hanya masalah waktu. Para ahli dapat menghancurkan gunung mayat busuk yang menjijikkan itu dengan satu gerakan, dan bahkan pewaris Raja Iblis yang membusuk, jadi tentu saja, mereka tidak akan kalah. Ketika perbedaan kekuatan tidak terlalu besar, Raja Iblis yang membusuk jelas merupakan salah satu yang terbaik. Tidak banyak orang yang bisa berurusan dengan pewaris Raja Iblis yang membusuk. Kerja keras akan dihargai. Pewaris Raja Iblis yang membusuk telah berkorban terlalu banyak. Tubuhnya menjijikkan, dan berkultivasi juga menjijikkan. Dia membutuhkan mayat yang membusuk. Dia sudah terbiasa dengan bau ini, bukan berarti baunya enak. Dia harus menanggungnya, dan orang normal tidak bisa. Ini juga terkait dengan konstitusinya. Dia membutuhkan konstitusi khusus, yaitu konstitusi yang membusuk. Menemukan warisan seperti itu juga merupakan pertemuan yang kebetulan, jika tidak, tubuhnya akan membusuk. Setelah menumbuhkan warisan Raja Iblis yang membusuk, dia tidak hanya tidak akan mati, tetapi dia juga akan menjadi sangat kuat. Saat ini, mereka tidak akan melawan, karena mereka yang melawan sudah mati. Ini terpaksa, mereka tidak punya pilihan. Mereka bisa memilih untuk mati, atau menerima perasaan menjijikkan ini dan menjadi lebih kuat. Batas seseorang tidak terbatas. Jika seseorang tidak memaksakan diri, mereka tidak akan tahu seberapa besar potensi yang mereka miliki. The Great Elder mengaku kalah. Karena apa yang terjadi sebelumnya, Tetua Agung juga melemparkan kantung langit dan bumi yang kosong ke pihak lain. Pihak lain juga tidak mengembalikannya. Semua orang sangat sopan dan rendah hati. Sekarang satu kemenangan dan satu kekalahan. Kedua belah pihak bisa dianggap seri. Pertempuran terakhir adalah antara wanita itu dan penatua bermata neraka. Kincuan sedikit khawatir. Orang tua ini terlalu aneh. Bahaya yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Wanita itu sangat tenang. Kincuan menatapnya. Hati-hati. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Itu hanya nirvana rilem palsu, kata wanita itu lembut. Hanya panggung nirvana palsu. Meskipun dia sudah menduga bahwa wanita itu berada di alam nirvana, Dia tetap terkejut. Terlebih lagi, Dia sekarang yakin bahwa wanita itu berada di alam nirvana. Alam nirvana adalah kelahiran kembali sejati, Menghancurkan segalanya sebelum alam nirvana, Termasuk alam nirvana palsu. Alam nirvana palsu sebenarnya sama dengan melangkah ke alam nirvana. Hanya saja mereka belum berhasil di alam nirvana, Jadi mereka tidak bisa dianggap sebagai alam nirvana yang sebenarnya. Itulah mengapa ada alam nirvana palsu. Namun, alam nirvana sudo masih disebut alam nirvana. Melawan ahli rilem Raja Ilahi, Itu benar-benar sepotong kue. 2677 Ketika wanita itu mengatakan ini, Kincuan merasa lega. Ketika ada celah besar di antara mereka, Trik dan trik apapun akan sia-sia. Di depan kekuatan absolut, Semuanya hanyalah macan kertas. Pria tua itu mungkin tidak menyangka Wanita itu berada di alam nirvana. Di permukaan, Lelaki tua itu tampaknya berada di alam nirvana, Tetapi dalam hal pil, Itu hanya bisa dianggap sebagai alam nirvana palsu. Wanita itu, Di sisi lain, Adalah alam nirvana yang sesungguhnya. Kesenjangan antara alam nirvana palsu Dan alam nirvana asli Bahkan lebih besar daripada jarak Antara alam wargot dan alam Raja Ilahi. Kesenjangan ini tidak bisa ditebus, Itu terlalu besar. Pertempuran dimulai. Kemudian itu berakhir. Satu gerakan. Wanita itu mengulurkan tangannya Dan telapak tangan Phoenix lima warna yang besar muncul. Telapak surga Phoenix suci. Saat telapak tangan dilepaskan, Langit dan bumi berubah warna. Angin dan awan naik dan mengubah langit menjadi merah. Aura kekerasan berkumpul, Membuat orang merasa seperti itu adalah akhir dunia. Ini. Kincuan terkejut. Apakah ini kekuatan alam nirvana? Alam nirvana sangat menakutkan. Kekuatan ini terlalu mengejutkan. Itu benar-benar melampaui pemahaman para prajurit di level ini. Itu seperti burung pipit yang menghadap elang di langit. Tidak. Itu bahkan lebih menakutkan. Ini adalah kekuatan yang tidak mungkin dipertahankan. Bahkan jika seseorang memiliki harta berharga atau armor ilahi, Mereka masih merasa tidak berdaya saat ini. Mereka tidak akan bisa memblokirnya sama sekali. Kekuatan destruktif itu sepertinya akan membelah langit dan bumi. Ekspresi lelaki tua dengan mata neraka itu berubah drastis. Dalam sekejap, wajahnya menjadi sangat pucat. Melihat telapak phoenix besar yang turun dari langit, Dia sebenarnya tidak bisa bergerak. Segel. Ini adalah kemampuan tambahan dari kekuatan yang menakutkan. Seal. Melumpuhkan target. Saat ini, dia hanya bisa berdiri di sana dan menerima pukulan. Dia bahkan tidak bisa membelah. Itulah yang membuatnya sangat menakutkan. Ketika yang kuat dan yang lemah saling memandang, Itu seperti seekor anjing yang menggigil di depan seekor harimau. Itu adalah penindasan garis keturunan. Sekarang, itu adalah penindasan kekuatan. Dia terlalu kuat. Dia bisa memanggil awan dan hujan dengan flip tangannya. Gemuruh. Wanita itu tidak menahan diri dan melepaskan serangan telapak tangan. Adapun apakah dia bisa bertahan atau tidak, Itu tergantung pada nasibnya. Ini adalah telapak tangan dari alam nirvana. Apakah itu kekuatan penuhnya? Kincuan tidak tahu. Tapi dia yakin akan sulit bagi lelaki tua itu untuk bertahan hidup. Lepaskan aku. Pria tua itu berteriak, Tetapi telapak tangan wanita itu masih jatuh. Boom-boom. Langit dan bumi bergetar, Dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Pada saat itu, seluruh dunia tampak tenang. Aura kekerasan menyebar ke segala arah. Baru sekarang Kincuan menyadari kekuatan wanita itu, Yang selalu berada di titik terendah. Dia tahu bahwa wanita itu kuat, Tetapi dia tidak menyangka dia sekuat ini. Kincuan bahkan belum memasuki alam raja dewa. Di atas alam raja ilahi adalah alam nirvana. Alam nirvana adalah jurang yang sangat besar. Banyak orang mengakui bahwa ada juga nirvana rilem palsu Dan nirvana rilem asli. Tapi agar terdengar bagus, Tidak ada yang menekankannya. Oleh karena itu, Meskipun disebut alam nirvana, Alam nirvana yang sebenarnya sama sekali berbeda. Namun, bahkan nirvana palsu pun sangat kuat. Misalnya, Mata orang tua neraka ini adalah nirvana palsu. Kemanapun dia pergi, Dia akan tetap menjadi orang yang hebat. Nirvana sejati terlalu langka. Ini adalah jalan sejati menuju keabadian. Nirvana sejati tidak berbeda dengan dewa. Ini sama sekali berbeda dari orang biasa, Berbeda dari manusia. Ini juga mengapa para ahli alam nirvana sejati dapat dengan mudah membunuh semua keberadaan di bawah alam nirvana sejati. Ini adalah penindasan sejati, Tidak ada yang namanya dunia untuk bertarung melawan mereka yang levelnya lebih tinggi. 2678 Setelah pertempuran berakhir, Lelaki tua itu menghilang seolah-olah dia tidak pernah muncul. Namun, Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka dan berkeringat dingin. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua itu kuat. Putra Mahkota Naga Emas dan yang lainnya tahu betul bahwa lelaki tua itu adalah salah satu yang paling kuat. Ada sangat sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Dia adalah orang yang hebat, Tetapi dia terbunuh dengan satu tamparan. Jika itu mereka, Mereka mungkin akan ditampar sampai mati. Mereka pasti takut. Lagi pula, Lawan bisa membunuh mereka dengan tamparan. Bagaimana mungkin mereka tidak takut. Beberapa orang bahkan sudah mulai berlari. Namun, Beberapa orang takut berlari akan menimbulkan kemarahannya. Itu akan membuat mereka mati lebih cepat, Tapi mereka mungkin juga akan ditampar sampai mati jika mereka tidak lari. Singkatnya, Jika wanita itu tidak ingin Anda hidup, Anda tidak dapat melarikan diri, Dan Anda tidak dapat tinggal. Mereka yang melarikan diri tidak dapat dikendalikan. Karena toh mereka akan mati, Mereka mungkin juga mencoba. Namun, Wanita itu tidak mengejar mereka. Sepertinya dia tidak ingin membunuh mereka. Melihat yang lain baik-baik saja, Orang yang tersisa juga lari. Sebenarnya, Kinchuan juga tahu bahwa ketika sampai pada batas tertentu, Misalnya seorang wanita, Dia tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Iya, Tidak ada yang bisa membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Misalnya, Seniman bela diri tidak bisa membunuh orang biasa. Adapun wanita di alam nirvana, Mereka tidak bisa sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah. Tentu saja, Ada fluktuasi dalam pembunuhan tanpa pandang bulu ini. Membunuh puluhan orang mungkin tidak dianggap sebagai pembunuhan sembarangan. Oleh karena itu, Seseorang tidak boleh berpikir bahwa pihak lain tidak akan berani membunuhmu Hanya karena ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Ada juga provokasi. Tidak ada masalah bagi yang kuat untuk membunuh yang lemah. Situasi hari ini adalah provokasi. Prinsipnya, Wanita itu bisa membunuh orang-orang ini tanpa konsekuensi apapun. Namun, Tidak ada yang sesederhana itu. Akan ada lebih atau kurang beberapa konsekuensi. Bahkan jika mereka tidak terprovokasi, Adalah normal bagi mereka untuk dibunuh oleh yang kuat. Beberapa orang tidak peduli dengan aturan ini. Aturan ini memang ada, Tetapi tidak 100% efektif. Bahkan bisa dikatakan bahwa kemungkinan efektifnya sangat rendah. Oleh karena itu, Banyak orang tidak percaya akan hal ini. Jika mereka tidak bisa membunuh seseorang yang lebih kuat dari mereka, Lalu apa gunanya menjadi kuat? Selain itu, Beberapa orang membudidayakan Kiling Dao. Mereka hanya ingin membunuh, Terus menerus membunuh. Orang-orang ini melarikan diri, Termasuk putra mahkota Naga Emas. Kincuan tidak mengejar mereka. Sejujurnya, Dia tidak peduli dengan orang-orang ini. Mereka mungkin lawan sekarang, Tapi dia merasa bahwa mereka tidak layak disebut segera. Dia hanya selangkah lagi dari alam Raja Dewa. Kincuan juga ingin menerobos. Selama dia mencapai alam God King, Kincuan akan dapat membunuh banyak keberadaan Rilem God King dengan mudah. Selain itu, Kincuan memiliki banyak hewan peliharaan yang kuat. Kengerian hewan peliharaan ini adalah senjata rahasia, Kartu Truf. Status kuil Dewa Perang Sembilan Surga berbeda. Sekarang setelah mereka menyaksikan kekuatan wanita, Kekompakan yang tak terlihat muncul. Master Istana Cabang yang tersisa semuanya ketakutan. Dibandingkan dengan wanita ini, Kekuatan mereka terlalu lemah untuk menahan satu pukulan. Lagi pula, Sudho Nirvana akan langsung terbunuh, Dan mereka masih cukup jauh dari Sudho Nirvana. Memikirkan kembali bagaimana dia menargetkan wanita di masa lalu, Dia merasa bahwa itu bukan hanya ketakutan yang berkepanjangan. Sebaliknya, dia merasa itu konyol dan memalukan. Dia merasa seperti badut. Di mata orang lain, perilakunya tidak berbeda dengan orang bodoh. Sekarang, mereka sangat bahagia. Sekarang setelah mereka memiliki seorang wanita, Kekuatan kuil Dewa Perang Sembilan Surga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu bagus untuk bersandar pada pohon besar, Dan mereka memiliki umur panjang di depan mereka. Tidak ada yang lebih baik daripada memiliki sekte yang kuat untuk diandalkan. 2679 Kincuan merasa sangat santai sekarang. Dengan seorang wanita di sini, dia tidak perlu terlalu khawatir. Ini adalah hal yang baik. Saat ini, dia perlu berkultivasi dan memasuki alam Raja Dewa sesegera mungkin. Semakin dia tinggal di Sembilan Surga, Semakin dia merasa bahwa dia tidak cukup kuat. Seorang ahli alam Nirvana terbunuh dengan satu telapak tangan. Kincuan menghela nafas hanya dengan memikirkannya. Dia tidak tahu apa keberadaan terkuat di Sembilan Surga itu. Orang-orang itu benar-benar eksistensi yang sebanding dengan Dewa. Bencana kali ini pada dasarnya sudah berakhir. Untuk Kuil Dewa Perang Sembilan Surga, semuanya sudah berakhir. Petir di langit sudah mulai memudar. Adapun mengingini dari beberapa sekte, Kincuan merasa bahwa hal itu dapat diabaikan. Dengan seorang wanita di Kuil Dewa Perang Sembilan Surga, Itu pasti akan sangat stabil. Bahkan jika seorang wanita tidak bisa melindungi Kuil Dewa Perang Sembilan Surga, Maka tidak akan ada banyak sekte di Sembilan Surga. Dunia ini tidak hanya memiliki yang terkuat. Seperti halnya manusia biasa, ada yang kaya dan ada yang miskin, Ada yang kuat dan ada yang lemah. Sekte-sekte itu sama. Yang kuat dan yang lemah hidup berdampingan. Itu tidak berarti bahwa yang kuat akan menghancurkan yang lainnya. Sekuat apapun yang lemah, tetap saja ada konflik kepentingan. Apalagi, situasi ekstrim seperti itu hanya akan terjadi ketika ada masalah besar. Selain itu, ini adalah risiko. Terlebih lagi, orang-orang kecil di bawah, Faksi kecil, dan sekte kecil semuanya memiliki kebijaksanaan Dan cara bertahan hidup mereka sendiri. Masuk akal bagi mereka untuk ada. Wanita itu melihat Kincuan dalam keadaan linglung dan menarik lengan bajunya. Ayo pergi, apa yang kamu pikirkan? Tidak memangnya kenapa? Kincuan bertanya. Aku punya sesuatu di sini yang bisa membantumu memasuki alam Raja Dewa. Ayo pergi. Wanita itu tersenyum. Ada celah besar antara alam Dewa Perang dan alam Raja Dewa. Dalam keadaan normal, Kincuan merasa akan memakan waktu setidaknya satu tahun, atau bahkan dua atau tiga tahun. Kemajuan Kincuan juga sangat cepat. Dia memiliki bakat dan karena mata Dewa Emas, dia bisa melihat banyak hal. Misalnya, dia juga bisa melihat kapan dia bisa mencoba menerobos. Probabilitasnya lebih tinggi. Ada juga World Trend Define Skill. Kemampuan ini cocok untuk semuanya. Semakin banyak yang bertarung, semakin kuat jadinya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Apa itu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memang penasaran dengan item apa yang bisa digunakan untuk maju dari alam Dewa Perang ke alam Raja Dewa. Semakin penting persimpangan, semakin kecil peran kekuatan eksternal. Pada titik ini, bantuan orang lain akan semakin berkurang, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ini membangun fondasi lebih awal. Sekte dan klan besar memiliki keuntungan besar, tetapi pada level yang lebih tinggi, setiap orang memiliki dao mereka sendiri. Hanya dia yang tahu jalan mana yang harus dia ambil. Apalagi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia yang paling akrab dengan dirinya sendiri. Lagi pula, seringkali perbedaan sekecil apapun dapat menyebabkan kesalahan besar. Mengandalkan orang lain sama saja dengan mencari kematian sendiri. Ini normal. Namun, jika orang yang membantu Anda cukup kuat, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Ada juga beberapa harta alam dan harta super yang memiliki efek khusus. Buah Raja Ilahi, kata wanita itu sambil tersenyum. Kincuan tertegun. Dia tahu tentang hal ini, atau lebih tepatnya, dia pernah mendengarnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah benda ini benar-benar ada. Benda ini hanyalah harta karun legendaris, dan itu adalah buah yang bisa dikonsumsi. Setiap pohon hanya dapat menghasilkan satu buah, dan dibutuhkan setidaknya 300 hingga 500 tahun untuk matang. Kondisinya keras, dan jumlahnya sangat sedikit. Namun, manfaat buah ini sangat besar. Itu bisa memungkinkan Dewa Perang Puncak untuk secara alami maju ke alam Raja Dewa. Tidak hanya itu, buah Raja Ilahi dapat memperbaiki beberapa kekurangan tubuh dan mengganti beberapa kekurangan yang hilang. Bahkan Dewa Perang Terlemah pun bisa menjadi Raja Dewa yang lumayan dengan bantuan buah Raja Ilahi. Nilai buah Raja Ilahi tidak terukur. Tidak ada yang akan menjual barang ini. Jika mereka kembali untuk menukarnya, bahkan Raja Dewa pun bisa menggunakannya. Meskipun sia-sia memakannya, karena mereka sudah berada di alam Raja Dewa, itu bisa menutupi beberapa kekurangan mereka. Oleh karena itu, benda ini sangat berharga. Jika bukan karena cinta seorang ayah dan anak, itu tidak akan dibagikan kepada orang lain. Tentu saja, jika jumlahnya banyak, akan lain ceritanya jika dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, jarang seseorang menemukan satu buah Raja Ilahi seumur hidup mereka. Bukannya tidak ada orang yang bisa mendapatkan dua atau lebih, tapi itu sangat langka di buku sejarah. Orang-orang ini semuanya adalah tokoh hebat dengan prestasi luar biasa. Wanita itu sudah berada di Nirvana Rilem. Buah Raja Ilahi ini benar-benar tidak banyak berguna baginya. Lagi pula, setelah melewati alam Nirvana yang sebenarnya, tubuhnya akan terlahir kembali. Sebenarnya, menggunakan buah Raja Ilahi benar-benar tidak berguna. Kincuan tidak menolaknya, karena wanita itu ingin membaginya dengan dia, dia tahu dia tidak bisa menolaknya. Juga, dia tidak ingin menolaknya. Buah Raja Ilahi ini benar-benar harta alam terbaik untuknya saat ini. 2680 Mengikuti wanita itu, mereka berdua rukun selama periode waktu ini. Sejak terakhir kali wanita itu mengucapkan kata-kata itu dan melarikan diri, mereka tidak berbicara lagi. Ada perasaan samar yang tak terlukiskan di antara mereka berdua, seolah-olah mereka sangat dekat, tetapi mereka tidak melewati batas. Kincuan tahu bahwa wanita itu menyukainya, tetapi cinta ini bukanlah cinta antara pria dan wanita, tetapi perasaan anggota keluarga yang akrab. Dalam hati kesepian wanita itu, mungkin hanya Kincuan yang memiliki tempat khusus di hatinya. Orang-orang yang akrab membuatnya merasa bahwa dunia ini tidak terlalu dingin. Orang-orang perlu khawatir, dan dikatakan bahwa bebas dari kekhawatiran adalah kebahagiaan, tetapi sebenarnya yang paling menyakitkan adalah bebas dari kekhawatiran. Hanya mereka yang benar-benar bisa mengalaminya yang tahu rasa sakit seperti apa itu. Kebahagiaan seseorang adalah karena Anda memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan, dan seseorang yang perlu dikhawatirkan. Pakar Banyak pakar sebenarnya memiliki masa hidup bertahun-tahun, tetapi mereka memilih untuk mengakhirinya karena tidak tahan dengan kesepian. Faktanya, sebagian besar ahli akan membawa sekelompok besar monster tua bersama mereka. Mereka telah bersama selama ratusan tahun, dan akrab dengan segalanya, sehingga mereka dapat bertahan dalam ujian waktu. Oleh karena itu, Panti Jompo Sekte, juga dikenal sebagai Elder's Courtyard, adalah rumah terakhir. Di usia tersebut, keinginan untuk mendominasi juga perlahan memudar. Tentu saja, ini adalah mayoritas orang, tetapi ada juga banyak orang yang tidak mengalami situasi ini seiring bertambahnya usia, dan bahkan ingin mendominasi dunia, hidup selamanya, dan menjalani kehidupan yang riang dan bahagia. Ada juga mereka yang dapat merebut tubuh lain dan dilahirkan kembali, mengalami kehidupan yang berbeda, mengalami kehidupan yang berbeda, dan berjalan menuju tingkat Dao Agung yang lebih tinggi. Namun, ini bukanlah Dao yang benar, melainkan Dao yang tidak ortodoks. Tapi ada 3.000 Dao besar, selama seseorang bisa mengolahnya, dan berjalan menuju Dao besar, pada akhirnya, itu bisa dianggap sebagai jalan berbeda menuju tujuan yang sama. Tetapi untuk dosa-dosa sebelumnya, secara alami akan ada keuntungan dan kerugian, dan ini hanya bisa dialami oleh diri sendiri. Di dunia ini, ada Yin dan Yang, siang dan malam, dan beberapa hal tidak dapat diukur dengan benar atau salah, karena dari sudut pandang individu, siapapun akan melakukan hal yang sama, tetapi dari sudut pandang objektif, sebagai keseluruhan, itu tidak bisa diadvokasi. Oleh karena itu, ada banyak hal yang tidak benar atau salah, dan bagi para seniman bela diri, mereka harus menjernikan hati dan pikiran mereka. Meskipun wanita itu telah tidur dalam waktu yang sangat, sangat lama dan tidak mengalami waktu yang begitu lama, dunia telah berubah untuknya. Orang-orang dan segala sesuatu yang pernah dia kenal sudah pergi. Mungkin keluarganya tidak memiliki keturunan, tetapi setelah puluhan ribu tahun, tidak ada perasaan lagi. Bahkan jika seseorang menemukannya dan mengatakan bahwa dia adalah leluhur mereka, lalu kenapa? Setelah beberapa generasi kekerabatan, seseorang tidak bisa lagi merasakan kekerabatan. Karena diturunkan dari generasi ke generasi, mereka akan menjadi tidak berhubungan dan menjadi orang asing. Mari kita mulai. Wanita itu menyerahkan kotak brokat ke Kincuan. Kincuan membuka kotak brokat, dan aroma manis tercium keluar. Di dalam kotak brokat ada buah seukuran kepalan tangan. Buah emas. Itu tampak seperti apel, apel emas. Itu sangat indah dan bahkan sepertinya memancarkan halo yang samar. Ini adalah buah raja dewa. Kelihatannya luar biasa, dan sekali lihat saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu bukan barang biasa. Namun, Kincuan sebenarnya tidak menggunakan banyak harta alam dan buah spiritual ini. Kaca. Renyah dan manis, dan meninggalkan aroma di mulutnya. Saat dia menggigitnya, itu meleleh di mulutnya, berubah menjadi embun yang mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya. Seketika, itu menyebar, berubah menjadi banyak energi tak terlihat yang menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terasa seperti dipompa dengan energi. Tubuhnya tampak membengkak. Ini adalah perasaan yang sangat kuat, tetapi tidak membuat orang merasa seperti akan meledak. Tubuhnya tampak semakin kuat dan kuat, dan energi dengan gila-gilaan melonjak di tubuhnya. Kemanapun ia lewat, rasanya seperti pisau panas menembus mentega. Ini seperti pisau panas menembus mentega. Peng! Setelah entah berapa lama, rasanya hanya sesaat, tapi juga terasa seperti ratusan atau ribuan tahun. Perasaan yang sangat aneh. Penghalang Kincuan hancur, dan energi melonjak dengan gila-gilaan. Pada saat ini, tubuh Kincuan tampaknya telah menjadi jurang maut. Banyak keberadaan seperti gua yang misterius muncul di tubuhnya. Energi melonjak tanpa henti. Energi murni membanjiri tubuh Kincuan. Alam Raja Dewa Kincuan akhirnya memahami perbedaan antara alam wargot dan alam Raja Dewa. Inilah perbedaan perangkat keras, dan perbedaan fondasi. Perbedaan ini terlalu besar. Terima kasih telah menonton!